ADP datang ke Polis Metro Depok ya, berkonsultasi dengan kita terkait masalah yang dirasakan cukup mengganggu ya. Kita sudah berkoordinasi juga ya, kemudian kita sepakat untuk adanya pembuatan laporan polisi, untuk mendalamkan apa yang sudah dilakukan oleh akun-akun tersebut ya. Sudah ada beberapa akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami selaku penyidik, untuk kita lidik lagi ya, kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa ya. Yang jelas penerapan pasal dari undang-undang ITE, kita terapkan di situ sementara. Sementara kita terapkan pasal 27 sama 36 ya, tapi nanti dalam perkembangannya, ini kan baru hari pertama ya, kita akan kembangkan lagi, kita belum tahu. Karena ada beberapa kontrak yang dibatalkan. Kenapa saya terapkan pasal 36, ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan terkait dengan pemerintahan tersebut, sehingga mengganggu perekonomiannya, sehingga kita terapkan pasal itu. Namun dalam perkembangan-perkembangan nanti kita beritahulih. Nomor LV-nya berapa? Sudah bikin laporan. Sudah, sudah bikin laporan. Sudah. Hanis Setiawati, mental aman. Insya Allah aman. Katanya kan sudah dilaporkan ya, aku nggak tahu yang dilaporkan siapa, aku atau siapa aku nggak tahu. Kalau aku yang dilaporkan, insya Allah aku siap. Sebagai warga negara yang baik, aku siap. Terus, kenapa? Bagus melalui jalur hukum. Kenapa? Biar ada penyelesaian. Kenapa aku bilang biar ada penyelesaian? Kalau ini nggak masuk jalur hukum, nanti kalaupun aku nggak nyinggung dia, aku buat status, buat video diam aja, netizen baper. Memang harus ada penyelesaian. Ya kan, kami nggak bisa bertemu. Ya kan, dia nggak mau nemuin aku, aku juga nggak bisa nemuin dia. Ya mungkin memang harus melalui jalur hukum, ya nggak apa-apa. Pihak berwajib lebih tahu kok. Gitu. Nggak bisa nemuin gimana, kamu aja yang nggak mau nemuin. Kalau kamu mau nemuin, dia pasti bisa kamu temuin. Dia pasti mau kalau kamu mau nemuin. Kamunya aja yang rese. Kayak gitu, kamu aja yang kurang ajar. Jadi intinya, kamu tuh cari perhatian aja. Itu aja menurut saya. Ini buat netizen yang pada baper ya. Dengan video aku yang joget-joget, aku katanya ngatain mandul. Baper banget gitu ya. Sebegitunya kalian mendewakan manusia sampai ada begitu kata yang bukan itu, tapi kalian anggap itu. Itu mendul ya. Kalian baca ulang. Mendul. Itu sudah aku plesetkan. Pakai pi aja, kalian tetap baca itu mandul. Saking aku nggak tahu. Kalian buta mata, buta hati kalian ya. Buta mata, buta hati. Kalian bereaksi atas kata itu. Begitu bapernya kalian dengan kata mendul. Ya. Nanti aku jelasin arti kata mendul. Terus di mana kalau bicara nurani kalian ya. Bicara nurani. Ini aku tanya ya. Nurani kalian di mana? Ini ciptaan Allah ini. Dihina-hina. Kalian tertawa. Kalian menikmatinya. Itu kalau mau bicara hati nurani kita. Hah? Kalian nikmati loh. Ya. Artis kalian itu menghina, mengata-ngatain ini kalian nikmati loh. Itu kalau bicara hati nurani kalian lebih nggak punya hati nurani. Aku bilang mendul, kalian sensi. Bukannya mau menghina subingnya ibu. Ya lataran ibu itu kebanyakan gaya. Kebanyakan ngomong. Dia bersih ngomong di subing segala macam. Dia bersih kan sebenarnya dia nggak mau ngomong kayak gitu. Tapi ibunya itu yang memulai kayak gitu. Kita nggak mau ngurusin ibu sebenarnya. Tapi tergaguh sama video-video ibu yang di Facebook saya. Mendul. Garis bahayi mendul. Bukan mandul. Mendul artinya kesepian. Kalian cari dalam kamus di Google Bahasa Jawa. Mendul. Mendul mau bendal mau. Melayu api manduk api linggo api. Loncat-loncat terserah ibu ngomong apa. Saya pasti ibu. Wih. Kaken gaya. Aku yang jawa ibu. Aku yang jawa. Artinya kesepian. Kenapa aku bilang dia kesepian? Ya. Satu dia tidak punya suami. Ya. Dia tidak ada anak. Tidak ada keluarga. Keluarga besar yang mau diurusi. Itu dalam pandangan aku. Kenapa aku sampai bilang dia kesepian? Karena kalau dia nggak kesepian. Banyak hal-hal penting yang akan dia urusi. Dia nggak akan ngurusi hal sereceh ini. Aku bilang. Dia nggak akan ngurusi ocehan netizen. Dari situ aku menilai dia itu sebenarnya kesepian. Kesepian batinnya. Kesepian jiwanya. Garis bawahi bukan mandul. Aku ngikuti dia itu semenjak dia jadi artis. Aku ngikuti dan aku tahu dia pernah hamil sama Saipul Jamil. Kok kalian yang baper? Dibaca baik-baik dong. Nge-pense boleh. Nge-pense boleh. Tapi kalian jangan buta mata. Buta hati. Aku nggak mau ngomong-ngomong. Nggak guna. Nggak mau aku. Kalian simak dari awal video aku ya. Aku tidak pernah membahas kekurangan dia. Yang aku bahas adalah. Apa? Kritik. Aku mengkritik sikap dia. Dengan statement yang tidak baik. Dan yang mengarah pada pengginaan. Dan juga. Nah. Saya wajib. Satu dia tidak punya suami. Dia tidak ada anak. Tidak ada keluarga. Keluarga besar yang mau diunusi. Itu dalam pandangan aku. Kenapa aku sampai bilang dia kesepian? Terus pembelaan terbarunya kayak gini. Dia bilang kalau misalnya mendul. Mendul itu kesepian. Jadi dia tuh nggak ngatain mandul. Ini tuh menurut gue ngeles doang ya. Karena coba kalian lihat kata-katanya. Di sini dia bilang gini-gini gue udah beranak buah. Dasar mendul. Kayak dasar kesepian sama anak dua. Itu apa hubungannya? Kolerasinya nggak ada. Ini tuh emang dia ngeles doang. Yang sedang dia mainkan. Efek untuk kehidupan dia itu akan menjadi sesuatu yang dramatis atau bahkan tragis. Ini Mbak DP datang ke Poles Metro Depok ya. Berkonsultasi dengan kita terkait masalah yang dirasakan cukup mengganggu ya. Kita sudah berkoordinasi juga ya. Kemudian kita sepakat untuk adanya pembuatan laporan polisi. Untuk menelanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh akun-akun tersebut ya. Sudah ada beberapa akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami selaku penyidik. Untuk kita lidik lagi ya. Kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa. Yang jelas penerapan pasal dari undang-undang ITE kita terapkan di situ bersementara. Seperti itu. Sementara kita terapkan pasal 27 sama 36 ya. Tapi nanti dalam perkembangannya. Ini kan baru hari pertama ya. Kita akan kembangkan lagi. Kita belum tahu. Ada beberapa kontrak yang dibatalkan. Kenapa saya terapkan pasal 36? Ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan terkait dengan pemerintahan tersebut. Sehingga mengganggu perekonomiannya. Sehingga kita terapkan pasal itu. Namun dalam perkembangannya nanti kita berkaitan lagi. Nomor LV-nya berapa? Gimana? Sudah bikin laporan berapa? Sudah, sudah bikin laporan. Nomor LV-nya? Sudah. Sumpah ya, gue bingung banget sama ibu-ibu ini. Dan sekarang yang terbaru, dia itu bikin surat terbuka. Tentang Dewi Persik. Dari awal dia lewat di FVP gue, gue itu gak bermasalah. Karena menurut gue, oke lah. Dia penyampaian opini-nya masih bisa diterima. Cuman makin kesini, dia udah bahas tentang mandul dan lain-lain. Ngatain Dewi Persik itu mandul. Yang dimana itu gak benar ya kan. Kalian bisa cari sendiri kalau misalnya Dewi Persik itu pernah mengandung. Tapi sangat disayangkan mengalami keguguran. Terus pembelaan terbarunya kayak gini. Dia bilang kalau misalnya mendul. Mendul itu kesepian. Jadi dia tuh ngangatain mandul. Ini tuh menurut gue ngeles doang ya. Karena coba kalian lihat kata-katanya. Di sini dia bilang gini-gini gue udah beranak buah. Dasar mendul. Kayak dasar kesepian sama anak buah. Itu apa hubungannya? Kolerasinya gak ada. Ini tuh emang dia ngeles doang. Dari Dewi kata-kata ibunya yang bilang kalian kolong fans silahkan. Tapi pakai akal ya. Itu kayaknya harus dipakai buat dia deh. Si momzu-momzu ini. Terus juga menurut gue gak masuk akal sih. Dia ngatain Mami DP itu kesepian. Padahal Mami DP punya banyak asisten. Terus abis itu juga rumahnya rame dan lain-lain. Kayak gak masuk akal. Terus ada lagi nih pembelaannya. Dia bilang dia gak pernah nyebutin Mami DP di video yang mendul-mendul itu. Ya kita tahu. Sama-sama tahu siapa yang dimaksud. Menurut gue yang namanya beropini itu boleh banget. Tapi asalkan itu berdasarkan dengan fakta. Dan juga bukan hoaks. Apalagi dengan menjelek-jelekan sesuatu yang di luar. Apa ya? Keinginan manusia. Mana ada sih manusia yang pengen mandul gitu kan di luar sana. Ini kan di luar batas manusia. Ibu ini gak sadar apa yang dilakuin. Ini penutupan aja sih ya. Semoga anak-anaknya nanti di masa depan sana gak mandul ya. Karena dia udah ngatain-ngatain orang kayak gitu. Kalau menurut gue. Mending si ibu ini ketemu langsung sih. Sama Mami Dili Persik di kepolisian sangat tinggi. Pernah dia juga udah buat surat terbuka yang panjang lebar gitu kan. Gimana pendapat kalian dia? Hai selamat pagi. Jumat berkah. Berhormat-hormat untuk menjadi garda terdepan. Yang perlu dia lakukan hanya menggugah sesuatu di sosial media. Kalian tahu siapa yang saya maksud? Viral dan akhirnya mulai menjatuhkan lawan. Entah dia lakukan itu naluri atau imitasi demi mendapatkan perhatian dan simpati dari para netizen. Tapi satu hal yang dia lupa atau siapapun itu lupa bahwa sesuatu yang sedang dia mainkan efek untuk kehidupan dia itu akan menjadi sesuatu yang dramatis atau bahkan tradis. Upload konten di sosial media yang jelas kontennya itu ditujukan buat saya. Saya setiap hari berulang-ulang menghina, mencacimaki, bahkan menjatuhkan. Awal saya tidak meladeni. Karena memang tidak perlu dan saya tidak kenal sama orang itu. Aku mengaplikasikan kalimat klise bahwa diam itu emas. Tapi nyatanya tidak selamanya diam itu emas dan baik. Ada kalanya saya manusia biasa. Di luar dari atribut keartisan saya. Saya harus berpindah dan bersuara. Saya ladenin orang itu pada asal. Lalu apa yang terjadi? Sekarang dia membuat skenario atau seolah-olah aku yang nyakitin orang tersebut. Bahkan aku pun tidak tahu dan tidak kenal orang itu sama sekali. Katanya aku menghina. Dia. Dan aku bertingkah jahat sama orang itu. Bahkan melakukan body shaming. Dengan fakta yang aku ucapkan. Lalu tindakan dia selama ini apa? Tanda tanya besar bahkan banyak. Kalau bukan menzolimi. Menghina. Mencacimaki saya. Seolah-olah paling tahu kehidupan saya. Dengan kalimat yang kebenaran menurut dia. Yang hakikatnya dia tidak tahu sama sekali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.